Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku, Membinapola Makan dan Dia. Minuman sari buah apel beralkohol, kita hidup pada zaman ketidak bertarakan. Pemuasan selera pecandu minuman sari buah beralkohol adalah kekejian bagi Allah. Engkau bersama orang lain telah menggabungkan diri dalam pekerjaan ini karena engkau belum menuruti terang itu. Sekiranya engkau sudah berdiri di dalam terang itu, engkau tidak mau atau tidak sudi melakukan hal ini. Masing-masing kamu yang sudah melakukan bagiannya di dalam pekerjaan ini akan datang di bawah kutukan Allah, kecuali engkau mengadakan perubahan total dalam bisnismu. Engkau perlu bersungguh-sungguh, engkau perlu memulai pekerjaan itu segera untuk menghindarkan jiwamu dari kutukan itu. Setelah engkau menentukan pendirianmu yang engkau tidak mau berpartisipasi secara aktif dalam pekerjaan pertarakan, mungkin engkau masih meninggalkan pengaruh baik bagi orang lain. Sekiranya engkau berlaku jujur sesuai dengan iman yang kudus yang engkau akui. Tetapi dengan mengelola pembuatan sari buah yang beralkohol, engkau telah merusak pengaruhmu begitu banyak. Yang lebih jelek lagi, engkau telah membawa celahan terhadap kebenaran dan jiwamu sendiri telah disakiti. Engkau telah membangun penghalang antara dirimu dengan pekerjaan pertarakan. Tindakanmu memberi peluang kepada orang yang tidak percaya untuk meragukan prinsipmu. Engkau tidak berjalan lurus, yang timpang dan yang lumpuh tersandung menimpamu karena perbuatanmu. Di dalam terang hukum Allah, saya tidak dapat melihat bagaimana orang Kristen dengan sungguh-sungguh menanam tanaman hop untuk pembuatan bir dan mengelola pabrik anggur alkohol dan minuman sari buah beralkohol untuk dipasarkan. Semua bahan ini mungkin digunakan untuk kebaikan dan mendapat berkat atau disalahgunakan untuk membawa berkat dan kutuk. Minuman sari buah dan anggur murni dapat dikalengkan dan bertahan manis untuk jangka waktu yang lama. Jika lo digunakan tanpa proses fermentasi, maka minuman itu tidak merusak pertimbangan sehat. Kopi jagung, kedelai, menggantikan teh dan kopi. Janganlah menyajikan teh atau kopi. Pupuk jagung dan kedelai yang disediakan begitu rupa dapat disajikan sebagai pengganti minuman yang merusak kesehatan. Dalam situasi tertentu, orang memerlukan makan 3 kali sehari. Namun kalau ini harus dilakukan, makanan ketiga haruslah ringan dan mudah dicernak. Roti cracker, roti bakar, dan buah-buahan atau kopi jagung atau kopi kedelai adalah makanan terbaik untuk malam hari. Saya menggunakan sedikit susu matang yang sudah direbus dalam minuman kopi sederhana buatan sendiri. Maksudnya kopi jagung atau kopi kedelai. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.